Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semakin banyak kita Menginvestasi Salah satu contoh Anda baca sunzu Anda baca nine ring Itu sudah banyak Strategi untuk menghadapi sesuatu Misalnya gitu Anda belajar apa ya Anda baca buku Get things done David Allen Anda baca buku Subtle Subtle art of Doesn't give a fuck Misalnya Itu membantu Apa namanya Untuk lebih Tahan menghadapi Kegagalan Misalnya Intinya cuman satu Kalau kamu punya tujuan Fanatik Cara Jangan fanatik Cara harus fleksibel Karena kamu negosiasi terus Dengan keadaan Cara itu Kamu ngat Kamu mau rencana Kayak apa Kebelet Beol aja Udah gak bisa Nerusin rencana kok Tiba-tiba Mules perutnya Nah Bubar rencana Tapi Kalau tujuannya sama Kamu bisa ganti rencana Ada kalimat Gini juga kok Semua rencana itu Hancur ketika ketemu Pelanggan pertama Pernah denger ya Ketemu itu ya Jadi jangan fanatik Sama plan Dan Anda harus bisa Membedakan Antara plan Dan strategi Ini saya ngomong Ngobrol sampai ke dunia elit Ini banyak yang gak bisa Membedakan ini Mereka bikin Strategik plan Mereka gak tau Bedanya strategi Sama plan itu apa Sama sekali berbeda Plan sama strategi Monggo dipelajari Lebih lanjut Untuk tujuan Fanatik Plan dan strategi Fleksibel Tapi bedakan Mana plan Mana strategi Oke ya Thank you Dipersilahkan selanjutnya Ayo Satu dua Oh siap Sebutkan nama Dan angkatan ya Sambil nunggu Saya tadi Ada yang disampaikan Masabrang tadi Bahwa Hidup itu Memang harus punya Tujuan Hidup Tadi disampaikan Idealnya Kalian tuh harus punya Lima tahun ke depan Itu untuk apa Saya mewakili Generasi yang Waktu itu Menentukan tujuan Untuk kuliah itu Mungkin jauh lebih mudah Daripada Generasi sekarang Dulu tuh Tujuannya ya Mau jadi Pegen negeri Di kementerian Itu tujuan Quote and quote Atau saya dulu Sejak SMA Pengen masuk Dalam bidang riset Ya Alhamdulillah Masuk Tapi Menghadapi sekarang ini Mungkin Hal-hal yang Mestinya dulu itu Lebih mudah dibayangkan Sekarang jadi Sulit Mungkin Masabrang bisa Karena apa Karena ketika Anda Disleksi kesini Saya yakin Saya yakin Tidak ada pertanyaan Tujuanmu tuh apa Daftar ke fakultas Ke hutanan UGM Tidak ada kan Tidak ada Ini adik-adik kita Mas Saya mau respon itu tadi juga Saya takut salah tangkep juga Tujuan fanatik itu Tapi kadang kejadiannya gini juga Kejadiannya bahwa Dengan kamu melakukan perjalanan Menuju tujuanmu Matamu terbuka Kasanahmu terbuka Kemudian kamu tahu bahwa Tujuannya itu kurang tepat Kamu geser tengah jalan Suka gak apa-apa Paham maksud saya Paham maksud saya Jadi Ngomong fanatik ya Jonjok Kemudian Ya harus nak rakui Matilah gitu Ya jangan gitu juga Karena sekarang Sebenarnya gini Apa Pak Dengan dunia internet ini Semua hal Kreatif Sudah di duit Jadi ada orang Misalnya salah satu Contoh siapa ya Aku Lali Jenengi Dia itu Patah hati Ada yang pernah merasakan Disini patah hati Pernah ya Dia patah hati Sangat menderita Dan dia meneliti Kenapa terjadi patah hati Dia patah hati lagi Meneliti sampai patah hati Sampai dia menguasai dunia patah hati Dan dia membuka Akademi menghadapi mata patah hati Loh Banyak yang ikut loh Banyak yang ikut Dan ada satu kalimat dia Yang saya pegang Yang luar biasa menurut saya Orang tidak akan berubah Karena ide Orang berubah Ketika dia siap Ketika dia tahu Masa depannya lebih baik Daripada hari ini Dan orang yang patah hati Itu tahu pasti Bahwa hari ini itu Gak enak Makanya masa paling Keadaan paling cepat Untuk pertumbuhan Adalah ketika patah hati Gak enak ini Aku mau lari Mau Ngambil hobi Mau belajar Ketika patah hati Itu keadaan lebih baik Daripada patah hati Maka dia berubah Misalnya salah satu contohnya itu Ada juga yang gini Dia penelitinya Gimana sih Kalau orang bisa berkarisma Misalnya gitu Dia bikin karisma university Aku harus ngomong Raina ini Cacah ini Main game Itu duit Buka twitch Jadi ada yang nonton twitch Main-main twitch Buka twitch Streaming Ini jangan lupa positif Aku durng ngomong onlyfans Itu ya Itu Betapa Kalau urusan duit Ini kita belum masuk dunia Crypto Belum masuk dunia Apa namanya Blockchain Aliran uang Sama sekali Sangat cair sekarang Pertanyaannya sederhana kok Cuman ketika ada demand Kamu bisa mensupply atau tidak Misalnya gini Saya kasih contoh NASA Pernah punya masalah Dengan bagaimana Bisa meluncurkan satelit Agar Solar panelnya Bisa Selebar mungkin Ketika dibuka Tapi kita diluncurkan Bisa sekecil mungkin Paham maksud saya ya Kan dilipat nih Meluncur Kalau di atas Selebar mungkin Siapa yang memecahkan masalah Ahli origami Dia hobi origami Selama 40 tahun Dan dikenal sebagai Legend origami NASA dateng ke dia Minta dilipatin Dan paling optimal Adalah lipatan Si ahli origami ini Buk lutok Mungkin demandnya Gak banyak Gak semua orang Butuh jambu lutok Tapi ketika ada Orang nyari jambu lutok Akan cari masternya siapa Ada-ada Gage gini Terus gini Pertanyaannya Apa yang perlu saya invest Beneran Ada kalimat gini Dari Kurosaki Kalau gak salah Maaf Saya lupa Ngomongnya Kalimatnya gini Kalau kamu pengen tahu Pekerjaanmu apa Coba lihat sesuatu Yang kamu anggap Permainan Tapi dianggap oleh Orang lain berharga Kamu seneng apa Seneng main dota Main Tapi sampai profesional Bener Jadi duit gede itu Seneng main sepeda Aku main kok Buat orang lain Itu pekerjaan tuh Tapi buatmu bermain-main Sampai Ahli disitu Karena untuk orang bermain Itu bahagianya Gak nunggu sukses Disini ada yang Hobi mancing Berangkat jam 2 malam Pulang gak dapet apa-apa Besok diulangi lagi Itu goblok apa Itu yang namanya passion Apa artinya passion Sesuatu yang disenangi Pentingnya nge-track kamu Passion itu asal katanya Pasio Pasio itu artinya Penderitaan Passion itu artinya Bukan sesuatu yang kamu senangi Passion itu artinya Sesuatu yang kamu bersedia Menderita untuknya Temukan passionmu Bukan temukan kesenanganmu Temukan penderitaanmu Yang kamu bersedia menanggung Karena hidup pasti menderita Wis Tak jamin Hidup pasti menderita Kamu menderita kuliah Atau menderita Susah cari pekerjaan Tinggal milih Kamu gak mau menderita kuliah Ya susah cari pekerjaan Kamu mau menderita kuliah Gampang cari pekerjaan Pilih penderitaanmu Sederhana kok Penderitaan itu apa Menginvest dirimu sendiri Itu kata kunci yang perlu di Apa namanya Pegang semulai sekarang Kamu melakukan apapun Aku invest apa nih dalam diriku Aku dapet ilmu apa hari ini Karena ketika semua yang kamu lakukan Menghasilkan investasi dalam dirimu Hidup gak ada yang sia-sia Seberapapun menderita Insya Allah Moga Manusia itu digerakkan oleh dua hal Menurut Kalau gak salah Kalau saya gak salah inget ya Soalnya waktu itu bacanya sambil Agak ngantuk-ngantuk Menurut Sigmund Freud Itu adalah salah satu Bapak psikologi ya Manusia itu digerakkan oleh dua hal Yang pertama Maaf ini tapi Agak tabu tapi yaudah lah Pertama sexual desire Keinginan untuk berhubungan Ah gitu lah Yang kedua Keinginan untuk dianggap penting Dianggap penting disini Saya jabarkan lagi Soalnya Keinginan dianggap penting ini Masih umum banget Keinginan dianggap penting disini Saya Jabarkan lagi Bisa Dia ahli dalam sesuatu Bisa dia Dianggap memiliki power Bisa Ya Ya gitu lah pokoknya ya Nah Kita ambil opsi kedua Yaitu keinginan untuk jago Keinginan untuk Memiliki kemampuan yang lebih diatas Orang-orang lainnya Manusia Kita ambil itu untuk Menentukan tujuan kita ya Untuk Menentukan tujuan kita Kita Memiliki keinginan untuk menjadi jago Setelah itu Manusia Memiliki Secara Ya paling umum ya Manusia punya dua cara untuk berpikir Yang pertama Top to down sama bottom up Top to down itu adalah Cara berpikir manusia yang Dia berpusat pada Outputnya terlebih dahulu Kemudian untuk yang Bottom up itu adalah Manusia-manusia yang berpikir Part-part kecilnya dulu Untuk mencapai Untuk membangun piramidanya dia Jadi Dia itu kayak fondasi paling bawah Saya akui Saya memiliki Pola pikir bottom up Yang mana Saya berpikir Part-part kecil Namun kadang-kadang Karena saya terlalu Berpikir soal kesempurnaan ya Berpikir soal Menyempurnakan hal-hal yang di bawah Saya jadi lupa Tujuan awal saya Nah Beberapa orang Kurang mampu Menjawab pertanyaan saya Semoga Mas Pertanyaannya mas Pengantarnya saya rasa Sudah cukup ya Pengantarnya Bisa menjawab Untuk mengatasi Terlalu Pingin sempurna itu Gimana Jadi Terima kasih Terima kasih mas Oke langsung Sigmund Freud Tentang seksualitas Dan satu lagi Tentang Eksistensi Pengen diakui oleh orang lain Itu tidak hanya pada manusia Itu sampai lobster aja Itu sistem sarafnya Sampai Primitif ada itu Dia ditrack oleh Yang namanya serotonin Kalau mau ngomong Apa namanya Hormonnya Hormon serotonin itu Ngetrack posisi kita Dengan orang lain Seperti apa Ngetracknya gimana itu Tergantung pada Hirarki society Yang kamu berlaku di dalamnya Kalau di facebook Gak penting Kamu ekspert Yang penting Followernya atau Berapa Kalau di instagram Gak penting ekspert Yang penting Like nya berapa Tapi itu hanya Berguna di dunia itu Kan gitu Kalau gotong royong Di desa Yang penting kamu Sering ikut atau enggak Gotong royong Kan gitu Kalau di dunia akademis Seharusnya yang Sebutnya sebagai age index Tinggi itu Tinggi rendah itu Seberapa banyak jurnal Yang kamu Apa namanya Keluarkan dan Berapa banyak citasinya Itu menjadi Hirarki disitu Itu naluri manusia Naluri semua Makhluk yang bergerak Pasti seperti itu Anti depresan Yang dimakan manusia Ditaruh ke lobster Sama Efeknya Artinya itu sistem Yang sangat primitif Jadi gak bisa kita Apa-apain Pertanyaannya adalah Kamu mau naik Hirarki apa Kalau kamu Naik tangga Hirarki popularitas Apakah itu Berguna Untuk Pemecahkan masalah Itu problem Dengan Indonesia Yang jadi DPR Yang jadi pemimpin Adalah orang-orang yang Populer Bukan orang yang Kompeten Kalau kemudian Ada masalah Mereka pasang muka Bukan memecahkan masalah Ya jangan kaget Karena ya Hirarkinya adalah Hirarki popularitas Kita perlu membangun Hirarki kompetensi Untuk memecahkan masalah Karena tidak ada Dalam peradaban dunia Yang peradabannya maju Tanpa mengimplementasikan Meritokritas Meritokritas adalah Hirarki berbasis kompetensi Berbasis kemampuan Memecahkan masalah Coba refleksi Indonesia Kayak apa Oke Tadi itu Anda kemudian Ngomong tentang Cara berpikir Bottom up Dan top bottom Anda gali lebih jauh Top bottom Itu sebetulnya Frameworknya disebut Sebagai paradigm System thinking Bottom up itu Paradimenya disebut Sebagai reduksionis Kalau anda Dari bottom up itu Standarnya Biasanya seperti itu Karena science Natural science Itu dibangun Dengan reduksionis Sejanya Ketika masuk For the talent fee Yang kamu bilang itu tadi Sistem thinking Top down itu Baru mulai digali Ada dua paradigma itu Kalau kamu pengen Menggali lebih jauh ya Kata kuncinya itu Sistem thinking Paradimen Top down Reduksionis Itu dari bawah ke atas Itu yang dipakai oleh science Pertanyaannya Bagaimana menghadapi Keinginan untuk sempurna Sadari Itu adalah bullshit Karena sempurna Tidak ada Parameter objektif Sempurna adalah Parameter subjektif Dan tidak ada Di dunia ini Yang bisa sempurna Yang aksimal Itu yang gak ada Yang ada optimal Anda cari dimanapun Rumah makan enak Layanannya cepat Dan murah Itu gak ada Adanya cuma dua Murah cepat Tapi gak enak Enak Murah Ya lama Iya gak Selalu ada Yang namanya optimal Jadi kamu jangan Nyari maksimal Karena maksimal Tidak mungkin terjadi Di dunia Kenapa Karena pada komponen Yang membangun Outputnya Kamu tidak punya Kontrol 100% Ada sesuatu Yang di luarmu Yang mempengaruhi Karena kamu tidak Punya kontrol Jadi kamu tidak Mampu mencapai Maksimal Tapi kalau kamu Cari optimal Gak apa-apa Ayo optimalnya Seperti apa nih Dengan keadaan Yang tersedia Dan jangan Membandingkan Dengan orang lain Gak masuk akal Kamu membandingkan Hasilmu dengan orang lain Modalnya berbeda Modal IQ Modal orang tua Modal lingkungan Modal duit Modal kesempatan Berbeda semua Bandingkan dirimu Dengan dirimu Yang kemarin Kalau kamu lebih baik Dirimu yang kemarin Bullshit Berarti memang kamu gagal Gak ada alasan Oh dia Buatnya lebih banyak Oh dia lebih Gak ada alasan Modalmu sama persis Kalau mau tumbuh Secara optimal Bandingkan dirimu Dengan dirimu Yang kemarin Kalau mau disiplin Disitu Maksudnya Kalau mau Pengen cari Bagaimana mencari optimal itu Coba Kata kuncinya Namanya Bayesian Bayesian logic Itu Gimana kita mencari titik optimal Dengan matematis Biasa kasih kata kunci Kalau pengen cari Lebih jauh lah Bayesian logic itu Oke gitu ya Oke Maturun Semoga menjawab Lanjutkan langsung Singkat pada dan jelas Jangan lupa nama Perkenalkan Nama saya Sefanya Andrea Siahaan Dari angkatan 22 Saya ingin bertanya Untuk Mas Sabrang Mungkin Sebagian dari kita Ada yang mengalami Krisis identitas Atau kurang Bisa mengenali Diri sendiri Dengan baik Maka dari itu Saya ingin bertanya Cara untuk Mengenali diri kita Lebih dalam Serta mengulik potensi Yang ada dalam Diri kita Serta menjadikan Potensi tersebut Menjadi nilai Tambah Bagi kehidupan Kita Seperti itu Terima kasih Oke Ini pertanyaan Yang banyak ditanyakan Dari Forum pesantren Sampai forum akademis Bagaimana kita bisa Menemukan diri Dan seterusnya Perlu anda sadari Paradoks utamanya Untuk Memahami diri Kamu butuh Punya framework Untuk punya framework Kamu harus belajar Dengan diri Paradoks gak Telor atau ayam duluan Paham maksud saya Untuk kamu paham Karena kalau kamu Dikasih tau juga Misalnya anak kecil Dikasih tau ya Kamu tuh sebenarnya Pinter nari Dia gak paham Nari itu apa Dan itu gak paham juga dia Anyway Kalau kamu dikasih tau Dirimu sendiri Kamu itu siapa Kamu belum akan bisa Mencerna Karena kamu belum punya Cukup framework Di kepalamu Untuk memahami dirimu sendiri Itu paradoks utamanya Oke Tapi ada jalan keluar Coba perhatikan Interesmu Kamu tertarik apa sih Kamu sedang Interes apa sih Itu dirimu Sedang memberitahukan dirimu Untuk mengumpulkan Framework yang dibutuhkan Untuk mengenal dirimu Ini psikologis ini Paham maksud saya ya Kalau anda tertarik sesuatu Anda tau sumbernya gak itu Tiba-tiba tertarik Betul gak Anda bisa ngeser gak Ketertarikan itu Aku tertarik mancing Gak deh Berat Saya tertarik Main kelereng aja Bisa gak Itu entah Dari mana datangnya Itu dari Subconscious Unconscious Tapi itu Memberi bocoran Kepada anda Bahwa anda Butuh ilmu Dari interes itu Agar punya framework Untuk memahami dirimu Yang sesungguhnya Kalau frameworkmu sudah cukup Walaupun tidak lengkap ya Cukup Kamu bisa mulai pakai Metode yang namanya Metakognitif Nek gelm kapan-kapan tak Kayak pelatihan juga Urusan metakognitif itu Bagaimana secara proseduran Mengenal Mencoba mengenal diri sendiri Ada satu lagi bocoran Kalau kamu pengen Mengenal dirimu Yang ideal seperti apa Kamu mengidolakan siapa Coba lihat Ketika kamu mengidolakan Seseorang Itu bukan berarti Kamu kagum pada orang itu Ini ngomong analisis psikologi ya Aku gak pakai Freudian Aku pakai Jungian Apa namanya Artinya gini Kamu melihat Aspek ideal dalam dirimu Terefleksi pada orang itu Satu aspek aja Gak semua aspeknya Satu aspek aja Berarti kamu melihat dirimu Pada orang itu Entah ramahnya Entah Apa namanya Gagahnya Entah apanya Whatever ya Yang kita sendiri gak tahu Kita cuma tertarik aja nih Wah aku idolai sama orang ini Seneng ya Itu artinya ada Part of yourself Yang reflected oleh orang itu Nah ini bocoran-bocoran kecil Yang harus kita alami seumur hidup Kamu gak bisa dalam satu posisi Aku sudah tahu diriku Selesai Enggak Karena kamu juga berkembang Framemu berkembang Dan pemahamanmu terus berkembang Tapi itu ada beberapa bocoran Yang bisa diperhatikan Nah ini elaborasinya Pasti lebih jauh ya Tapi semoga ada Kunci-kunci tadi Bisa di Apa namanya Digali lebih lanjut Perhatikan interesmu Perhatikan idolamu Satu lagi apa tadi Meta-kognitif Coba baca-baca tentang Meta-kognitif Mata-kognitif Mata-kognitif Bicara-kognitif Mata-kognitif Vanjil